Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube kami Pondok Kicau 2018 Di video kali ini Saya akan membahas Bagaimana caranya Bagaimana cara memanen Anakan murai batu Atau trotol murai batu Oke teman-teman Langkah pertama kita persiapkan Besek ya teman-teman Atau tempat seperti ini ya teman-teman Biasanya begini Banyak dijual di pasar-pasar Harganya pun sangat murah Sekali teman-teman Kita persiapkan ini Kemudian nanti kita Akan kasih Sarang ya teman-teman Itu kita bisa menggunakan Sesuai selera ya teman-teman Oke kebetulan Kali ini saya menggunakan Sabut kelapa ya teman-teman Itu kita Ambil Isinya ya teman-teman Kita Sobek-sobek Nanti Nanti akan tergumpul Banyak Kita simpan seperti ini ya teman-teman Oke mungkin Bisa dilihat ya teman-teman Ya teman-teman Kita bisa pakai Daun pinus Bisa juga kita Menggunakan Ijuk aren ya teman-teman Bukan hanya Sabut kelapa seperti ini ya teman-teman Semua itu Tergantung Selera teman-teman semua Tinggal kita pilih yang mana Yang menurutnya Teman-teman Suka Nah setelah itu teman-teman Kita ambil Anakan mure tersebut Lalu kita taruh di Tempat yang kita sediakan Tadi ya teman-teman Tempat besek Yang sudah Kita kasih Sabut kelapa ya teman-teman Nah karena Sabut kelapa ini Atau daun pinus itu Sifatnya itu hangat ya teman-teman Jadi sangat bagus Untuk media Sarang Anakan mure batu ya teman-teman Karena Yang diperlukan Dalam merawat Anakan mure batu itu Ya salah satunya Dengan Hangat ya teman-teman Bukan Panas ya teman-teman Yang dibutuhkan hangat Ya oke Setelah Sudah diambil Seperti ini Tentunya kita Bawa keluar ya teman-teman Dari kandang Penangkaran Kita bawa Kita bawa ya teman-teman Kita bawa keluar Oke kita bawa keluar Ya teman-teman ya Ini kebetulan ya teman-teman Ini Pasca panennya itu Sudah umur 9 hari ya teman-teman Itu sebenarnya Sudah lewat Yang direkomendasikan Panen itu Umur 6 hari Atau 7 hari ya teman-teman Oke teman-teman Setelah kita bawa keluar Dari kandang Penangkaran teman-teman Kita tutup Seperti ini ya teman-teman Ya Kita tutup Seperti ini Supaya Kehangatan Anakan burung itu Bisa terjaga Selama dalam Perawatan Atau sebelum Nangkling ya teman-teman Ini Gunanya Untuk Penghangat ya teman-teman Kita Tidak usah Pakai lampu Karena biasanya Lampu itu Berpengaruh pada Mata anakan Murai ya teman-teman Yang berakibatkan Biasanya itu Mengalami Katarak ya teman-teman Karena biasa Sifatnya Lampu itu kan Terang sekali ya teman-teman Buat mata burung Yang Usianya masih Dini Nanti di video berikutnya Saya akan Upload lagi video Atau cara Meloloh Atau merawat Anakan Murai batu Sampai Mandiri ya teman-teman Tunggu video berikutnya Insya Allah Saya akan Rilis lagi Video Cara Perawatan Lolohan Sampai Mandiri ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton Video kami Semoga Sukses selalu Dalam Berternak Murai batu Dan panennya Melimpah Serta sehat Selalu Amin 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 Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih